Halo guys, balik lagi sama gue Scare Toys Selamat siang, karena sekarang masih siang ya Oke, gue sekarang mau review salah satu Pradera Pradera itu salah satu produk keluaran Bandai Jepang ya Bandai Jepang jadi dia ini sebenarnya Megazord Mini Ukurannya seperti Megazord tapi bukan Megazord Karena dia, eh sorry, dia Megazord tapi bukan versi DX atau versi Deluxe Kalau versi Deluxe ini kan lihat gede Nah ini perbandingan ukurannya ya Antara Deluxe sama yang Pradera ya Oke, nah kalau Pradera ini bukan DX ya Kita fokusnya ke Praderanya aja, Megazord Nanti akan gue review, oke Ini tingginya mungkin sekitar 20 atau bahkan hampir 30 cm ya Dia bisa dilepas-lepas, cuma tidak bisa dilepas semua Oke, ini dia Gue akan lihatin overview-nya dulu Bentar guys, nah ini dia Sama sih ya, bentuknya sama persis Cuma sayangnya dia nggak bisa dilepas-lepas Karena dia versi mini-nya ya Atau versi Lite-nya dari Megazord Oke, ini dia Air Virobo Bandai 96 Made in Japan Ini ini bahannya Jepang Ini bisa dilepas, tapi cuma si figur merah ininya nih Merahnya hilang Sama kakinya juga bisa dilepas ya Kita coba lepas dulu Mana nih Tangan nggak bisa dilepas, tapi artikulasi ada Artikulasi ada, tidak cuma ada ya Kepala juga bisa diputer-puter Kepala, nah ini bisa dilepas nih kalau ini Oke, tapi ya dilepasnya begini aja Tuh ya, kakinya Tuh ya, kakinya Mobilnya begini Tuh ya Tapi udah bisa dilipat ke dalam Alias sudah fix Oke, ini Terus ini Masangnya tinggal dimasukin ya Kayak ada slotnya gitu Tarik ke dalam Nah Sip kan Ini mungkin harganya kalau lengkap Sekitar 1 jutaan ya Kalau lengkap Tapi kalau nggak Yaudah nggak padanya Gue jual sih mungkin sekitar 400-500 ribuan Karena bandai Jepang Oh ini bisa ada Ini nih ya Bisa dipencet Eh Dipencet jadi ada Tuh Bisa keluar-keluar gini Lucu juga sih, lumayan Tuh Oke Ini bandnya bisa muter Bannya muter semua Bannya muter semua Ketuali si pink ini ya Dan pink ini tangannya juga Nggak bisa dilepas ya guys Ini fix Oke Ini dia Opinya Gue kasih lihat lagi Bedanya nih dengan RV yang DX ya Tuh Kelihatan banget bedanya kan Dari tingginya nih Pasti lebih dari 30 cm Ini under 30 cm Atau bahkan 30 cm Terus ini bisa dilepas-lepas semua Kalau ini nggak bisa dilepas-lepas Tapi mostly sama ya Cuma orang-orang lebih favorit yang ini nih Karena ya Emang DX Oke Sampai ketemu di review berikutnya Tinggalin di kolom komentar Kalau kalian suka video ini Dan kasih tau gue Kalau kalian mau nge-review Figure Power Rangers yang lain lagi Karena gue masih banyak Masih banyak banget Figure-figure gue yang belum gue review Dan oke Sampai ketemu lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax